Believe in yourself, believe in your dreams, dan jangan lupa surround yourself with positive people. Jadi untuk milenium-milenium sekarang bergaulah dengan mereka yang bisa membawa kamu ke segi positif. Kita lagi bangun universitas pertama di Indonesia baru dapat dijinnya yang jurusan kewirausahaan. Semoga bisnis saya diberkati, jadi saya bisa lebih bumbang lagi buat anak-anak yang kurang mampu itu. Saya baru dari Batu Malang, sekarang ini bangun. Jadi itu universitas pertama yang tidak cuma teori saja, tapi jurusan kewirausahaan. Jadi biar mereka yang sudah lulusan kewirausahaan itu bisa langsung dapat pekerjaan. Ini baru dapat dijinnya karena top leader saya Pak Julianto Eka Putra baru menang King Andy Heroes. Jadi kamu dapat dijinya untuk tamu universitas pertama yang jurusannya kewirausahaan. Halo rumah, nama saya Michelle Wibowo. Saya seorang CEO dan Founder dari Foxy Beauty Academy, dan juga seorang diamond leader dari HDI Harmony Dynamic Indonesia. Baru mendapatkan penghargaan lagi, dan kali ini penghargaan ke-6 yang saya dapatkan di tahun 2019 ini. dari yang Best Clinic, Best Beauty Clinic, Best Beauty Academy, udah gitu Indonesian Women Award. Terus kategori yang Best Spirit and Best Inspiring Creativity Women Award. Terus kemarin dapat lagi yang dari anugerah prestasi Indonesia itu pengusaha wanita kreatif dan inspiratif. Tahun 2019 ini, feel really grateful atas semua pencapaian dan tim-tim saya dan teman-teman saya yang support juga family, yang banyak membantu saya sehingga saya bisa mencapai pencapaian tersebut. Foxy Beauty berdiri sekitar tahun 2016. Kami bergerak di bidang kecantikan, skincare, dan terutama kursus fokus ke akademi. Jadi, bila yang mau belajar seperti kursus sulam alif, sulam bibir, facial treatment kecantikan dari Korea, dan iris extension, itu kami menyediakan banyak berbagai pelajaran yang langsung berguna sumber dari Korea. Dan produk yang kami gunakan adalah produk-produk dari Korea dan juga dari biskin, itu dari perusahaan HDI yang langsung dari Korea juga. Kita ada import juga, ada distributor, supplier. Kalau ngerti, saya banyak kerjasama sama sekolah-sekolah kecantikan di Korea. Jadi, kita banyak bisnis bareng tentang import-export tentang produk kecantikan Korea dengan berbagai macam sekolah kecantikan di Korea. Foxy Beauty banyak bekerjasama dengan sekolah kecantikan internasional. Setiap sebulan sekali, saya biasanya mengadakan seminar di Jakarta maupun di luar-luar kota di seluruh Indonesia. Jadi, seminggu sekali, sebulan sekali, bisa kerjasama sama sekolah beauty lain. Kalau enggak, saya sendiri. Kalau selain seminar itu, bisa diadakan pilot course, one-on-one coaching juga bisa. Kalau enggak, small group class. Kita satu, dua, tiga orang untuk kayak small group untuk belajar RS Extension, atau facial, atau sulam alis, sulam bibir. Banyak banget peserta yang datang dari luar kota, dari daerah kecil yang khusus datang untuk ke seminar kecantikan saya. Mereka biasanya yang sudah punya beauty studio, seperti owner-owner beauty studio, atau dokter-dokter kecantikan, atau perawat, ataupun mahasiswa yang baru mau mulai merintis. Jadi, berbagai macam background, mereka banyak belajar dan ikut seminar untuk menambah dan meng-upgrade ilmu. Yang belum punya usaha, supaya mereka mau merintis dan membuka studio kecantikan juga. Ini kalau yang sudah punya kelinik, kategori studio untuk upgrade skill, biar kita terus berinovasi dan enggak ketinggalan zaman dengan tren-tren kecantikan sekarang yang ada di Indonesia. Saat ini, Foxy Beauty dengan 12 karyawan dan 2 dokter. Dan juga, rasio murid kami yang belajar 1 bulan sekitar 10 sampai bisa sampai 30-an. Dan tiap bulan pesertanya juga bisa puluhan juga. Itu banyak yang sudah bisa punya usaha sendiri dan juga makin maju dan sukses. Waktu kemarin, tahun 2018 kemarin, saya jadi K-Beauty Olympic International Judge. Itu first and youngest juga from Indonesia. Dan saya bawa 8 orang untuk belajar bareng di K-Beauty Olympic itu. Jadi, ada satu sesi khusus setelah lomba tentang membahas tentang Sulam Blush On dan juga BB Pearl. Itu inovasi terbaru yang dari Korea. Itu kita belajarnya di Bangkok kemarin. Jadi, Sulam Blush On itu rasio seperti BB Glow atau yang sebelumnya dikenal sebagai Sulam Bedah. Cuman, bedanya ini diaplikasikannya di sekitar pipi. Udah gitu, dia bisa tahan sekitar 3 sampai 5 hari. Bagi yang mau traveling, yang mau pakai Blush On, yang pengen bangun pagi, ginslong. Nah, Sulam Blush On ini bagus banget. Supaya pipi kelihatan merah merona. Ini kosmetik cantikan terbaru dari Korea. Dan lagi booming di Jakarta ini, mereka banyak yang mau karena pipinya bisa kelihatan merah. Dan saya bawa dari Bangkok dan Korea ini, itu adalah Sulam Blush On yang alami. Jadi, dia pakai jarum nano, jarum tumpuk. Dia seperti macam BB Glow. Jadi, tahannya cuma sampai 3 sampai 5 hari lagi. 5 hari aja cuma mesti di repeat lagi aja. Tapi, bener-bener 100% sangat aman. Sukses untuk milenia-milenia zaman sekarang. Yang pertama, you have to believe in yourself. Kayaknya itu paling penting ya. Dan jangan gampang ngedown karena mental lu sangat dibutuhkan untuk kejuangan kamu mencapai kesuksesan. Dan jadi harus percaya diri, confident, dan juga berusaha keras gak gampang nyerah. Believe in yourself, believe in your dreams. Dan jangan lupa surround yourself with positive people. Jadi, untuk milenia-milenia sekarang bergaulah dengan mereka yang bisa membawa kamu ke segi positif. Terima kasih telah menonton!